Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel Arifinur Channel yang selalu menyajikan informasi seputar kelapa sawit Oke, tepatnya hari ini Tanggal 12 Juli 2022 Kami akan mengupdate harga sawit terbaru Untuk harga yang sampai ke tingkat petani di wilayah Provinsi Jambi Dan untuk harga di beberapa wilayah di kabupaten Harganya sangat hancur dan masih sangat bervariasi Untuk yang pertama dari Merangin, Jambi Harga yang diterima sampai ke tingkat petani masih sangat bervariasi Antara Rp400-Rp600 per kilogram Dan selanjutnya untuk di Tanjung Jabung Barat Harga yang diterima petani ini pun masih sangat bervariasi Rp400-Rp500 per kilogram Dan untuk di Tebu Harga yang sampai atau yang diterima oleh para petani sawit berkisar Rp400-Rp500 per kilogram Dan untuk di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Harga yang diterima oleh para petani sawit mandiri Sebesar Rp400-Rp600 per kilogram Dan bahkan barusan saja saya menerima Ada info terbaru yang diterima oleh para petani sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ini ada yang dibeli dengan harga Rp300 Mengingat lokasi ataupun area yang jauh dari pabrik Itu cuma dihargai Sebesar Rp300 per kilogram Ini sungguh harga yang sudah tidak manusiawi Yang diterima oleh para petani sawit mandiri Khususnya yang berada di wilayah Provinsi Jambi Dimana sekarang harga sawit Sudah tidak bersahabat lagi dengan para petani sawit Khususnya bagi para petani sawit mandiri di wilayah Provinsi Jambi ini Dengan harga yang sedemikian rendah Ini sudah tidak ketemu lagi bagi para petani sawit Di Provinsi Jambi khususnya Mengingat harga bahan pokok maupun biaya untuk perawatan kebun kelapa sawit Ini sangat mahal Nah demikian informasi yang dapat saya sampaikan Mengenai harga kelapa sawit terkini Tanggal 12 Juli 2022 Khususnya untuk wilayah Provinsi Jambi Dan bagaimana harga kelapa sawit di daerah Anda Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar Agar bisa berbagi dengan para petani sawit di seluruh Indonesia Oke kiranya cukup sampai disini Bila dirasa bermanfaat Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua para petani sawit Tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini Oke terima kasih Dan sampai jumpa lagi di video kami berikutnya Terima kasih